Pemirsa Pemerintah Provinsi Jawa Barat merenovasi 38.500 rumah tidak layak huni atau rutilahu pada 2021. Renovasi tersebut menggunakan anggaran sebesar 550 miliar rupiah dari APBD murni dan miliar rupiah dari APBD perubahan. Bersama suami, anak, dan cucunya, Yoyoh kini bisa menempati rumah layak huni setelah sebelumnya selama 40 tahunan tinggal di rumah bilik. Program Ruti Halahu dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat membantunya memperbaiki rumahnya menjadi layak huni. Nampaknya gimana? Senang gak bu dapat? Senang. Iya? Bisa membantu banget ya biar? Iya, senang. Rumahnya dulunya gimana sih bu? Bilik? Itu berapa lama rumah bilik itu? Udah lama, ada berapa tahun ya? Wak, rumah biliknya ada 30 tahun mah ada, Wak Wak? 40 tahun mah ada. Menurut Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Jawa Barat Boy Iman tahun 2021, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan renovasi 31.500 rutilahu dengan anggaran Rp550 miliar dari APBD murni dan tambahan dari APBD perubahan sebesar Rp8 miliar untuk 7.000 rumah. Saat ini renovasi tersebut sudah terrealisasi 90 persen, sedangkan pada 2022 pihaknya berupaya membuat penyesuaian dengan setidaknya anggaran sebesar Rp20 juta per unit rutilahu, naik dari Rp17 juta 500 ribu pada 2021. Jadi jumlah total tahun 2021 itu ada 38 ribu kurang lebih. Itu anggaran sesuanya gimana, Pak? Alhamdulillah, realisasinya sekarang sudah mencapai 90 persen dan target kami di bulan Januari itu sudah selesai. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan renovasi rutilahu merupakan salah satu program yang tidak direfokusing pada tahun 2021. Tahun lalu yang tidak kita refokusing, yang utama adalah program perbaikan rumah tidak layak uni ya, nilai di atas Rp600 miliar. Itu diberikan untuk 38 ribu rumah rumah yang mau amruk, mau rumbu. Kasian selama COVID-19 sudah ekonominya terkurut, rumahnya juga rata-rata tidak memadai. Nah, tadi diwakili oleh lima wilayah di sini, Kata Bogor, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, dan Si Anjir. Melalui program renovasi rutilahu, masyarakat sasaran mendapatkan anggaran sebesar Rp17.500.000, dipotong Rp700.000 upah pekerja, dan Rp300.000 untuk biaya administrasi badan kesuadain masyarakat. Renovasi tersebut tentunya ditambah suadain masyarakat agar rumah menjadi layak uni. Di Jawa Barat terdapat beberapa kabupaten yang masuk kategori miskin ekstrim, seperti Kabupaten Sukabumi, Kuningan, Karawang, dan Tasik Malaya.